Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan seri Aliflo guys jenis membahas tentang cerita dan hiburan dan kesempatan kali ini saya akan coba kali membalik membahas tentang klarifikasi terutama dari Mas Bahim Wong terhadap kasus ataupun berita yang lagi viral beberapa hari yang lalu pada kakai suhu dia ya guys ya ada kesempatan kali ini bisa teman-teman lihat videonya secara full di kolom deskripsi yang saya sudah sediakan terutama di podcastnya Om Deddy Gorbujer ya guys ya ada kesempatan kali hari ini saya hanya menyampaikan dan klarifikasi dari bayang kepada kakek suhu yang notabene permintaan maaf dari bayang mong ataupun dari kakek suhu kepada bayang mong itu udah ada guys karena belum ketemu kedua belah pihak dan mudah-mudahan ini adalah awal yang paling baik untuk kedepannya dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran juga buat kita semuanya guys ya intinya dari bayang sudah meminta maaf kepada kakek suhu kakek suhu pun belum meminta maaf kepada bayang mong itu luar biasa kalau menurut saya pribadi ya guys ya dan yang sangat luar biasanya ini disampaikan ataupun diucapkan oleh mba imbong ataupun pada kakek suhu tanpa adanya kamera ataupun pihak dari wartawannya guys ya tanpa ada meliputlah intinya seperti itu oke guys bagi teman-teman yang belum subscribe bagi teman-teman yang silahkan yang belum like ataupun komen silahkan like dan komen yang saya sudah sediakan kolomnya ya guys ya oke guys tanpa panjang lebar kita simak video berikut tapi disini lu minta maaf karena adab karena dia orangtua harusnya lu nggak begitu harusnya nggak begitu jadi salah dong jadi salah gua salah yes gua harus bilang gua salah dan memang gua salah dan sangat luar biasa menyenangkannya ketika ketemu sama orangnya ya tadi ketemu sama orangnya hmm orang yang baik banget ya orang yang baik banget disitu apa ya ketika masuk pun juga lihat sini lihat sini ada keluarganya akhirnya pasti hati aja langsung samperin dan minta maaf maaf kalau misalkan nampaknya begini ya sebaik maaf banget dan kita sama-sama nunduk saya minta maaf jadi disitu kelihatan dia orang yang sangat baik banget sih dia baik banget Oke guys mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini semoga menjadi inspirasi kita buat semuanya jadi lebih baik lagi kedepannya dan mudah-mudahan jangan bisa bermanfaat sekaligus menjadi hiburan untuk teman-teman semua sampai berjumpa lagi di lain kesempatan kurang lebihnya mohon maaf wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh